Rudal balistik antarbenua China tak terpantau AS Uji coba rudal balistik antarbenua atau ICBM yang ditembakkan ke Samudera Pasifik oleh China kemarin berhasil menargetkan ke wilayah laut yang diperkirakan. Rudal balistik ini memiliki jangkauan di atas 12.000 km. Ada beberapa keywords yang perlu diperhatikan dalam peluncuran ini. Pertama, tidak terpantau dan tidak terintersepsi oleh AS. Artinya, selama proses peluncuran, AS tidak mampu memantau ataupun mencegat rudal ini. Ini menunjukkan bahwa posisi peluncuran rudal ini tidak dapat diprediksi sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa kemungkinan adanya kebocoran informasi internal telah berhasil diatasi. Kedua, manuver berulang di luar angkasa membuat negara-negara kurang bersahabat terkejut. Kemampuan manuver ini memungkinkan kepala hulu ledak mengubah titik jatuh yang telah ditentukan, memberikan kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Ketiga, rudal balistik ini dilengkapi dengan kepala hulu ledak Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles, atau MIRV, yang berarti setiap kepala hulu ledak dapat diarahkan secara independen. Artinya, muatan rudal balistik berisi 10 hulu ledak masing-masing mampu memukul salah satu dari kelompok target. Setelah menempuh jarak 12.000 km, yaitu jarak antara China dan AS, rudal ini dapat melepaskan 10 kepala hulu ledak yang masing-masing memiliki kemampuan untuk melakukan serangan presisi. Keempat, uji coba di atas menekankan pentingnya uji coba rudal balistik ini. Uji coba ini menunjukkan kemajuan menakjubkan dalam teknologi rudal balistik China, yang semakin mengukuhkan kemampuan pertahanan strategis negara. Berdasarkan laporan dari Kementerian Pertahanan Tiongkok pada tanggal 23 September, Komandan Komando Teater Selatan Tentara PLA minggu lalu mengadakan pertemuan dengan Komandan Armada Indo-Pasifik Angkatan Laut AS. Ini adalah pertama kalinya sejak insiden nenek dua Nancy Pelosi memanaskan situasi selat Taiwan pada bulan Agustus 2022. Komandan tingkat tinggi dari kedua super power mengadakan pembicaraan langsung. Menariknya, kurang dari seminggu setelah pertemuan ini, China meluncurkan rudal balistik antar benua ke wilayah Laut Lepas Samudera Pasifik dengan sukses menargetkan di wilayah yang telah ditentukan. Media Singapura mengatakan, selama beberapa dekade terakhir, China tidak pernah meluncurkan rudal balistik antar benua ke arah Samudera Pasifik yang jauh. Selain uji coba ini, uji coba rudal balistik antar benua terakhir yang dapat dilacak adalah peluncuran Tungfung V pada tahun 1980-an. Sebenarnya, uji coba rudal ini sebagai jawaban atas paman Sam yang sedang gencar memanaskan isu nukril dan mencoba menggunakan ancaman nukril dan penyebaran nukril untuk menekan China saat ini. Mulai dari kampanye Trump yang terang-terangan menekankan ancaman nukril China hingga dokumen-dokumen pemerintahan Biden yang menunjukkan rencana perang nukril terhadap China. Semuanya mencerminkan ketakutan AAS terhadap perkembangan militer negeri panda. AAS terus menggembar-gemburkan ancaman nukril China berusaha memaksa China masuk ke dalam kerangka perundingan pengendalian senjata nukril. Dengan menuntut China tidak berpartisipasi dalam perjanjian perlucutan senjata nukril karena AAS berusaha mempertahankan keunggulan mutraannya dalam kekuatan nukril global. Khususnya, rencana strategis nukril terbaru yang ditanda tangani Biden dan dibocorkan oleh media AAS secara eksplisit menggabungkan kekuatan nukril dan konvensional untuk menahan China dan Rusia. Artinya, AAS berusaha mempertahankan keunggulan kekuatan nukrilnya agar tetap berada di posisi dominan dalam konflik militer di masa depan. Dapat dikatakan, selama ini ukuran gudang senjata nukril China adalah yang terkecil di antara lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Hanya cukup untuk menaklukkan negara lawan. AAS secara tidak tahu malu selalu berusaha memaksa China untuk bergabung dalam perjanjian perlucutan senjata nukril, meskipun senjata nukril AAS berjumlah puluhan kali lipat lebih banyak daripada China. Tanggapan China sangatlah jelas. Jika AAS serius menuju denukrilisasi, mereka harus mengurangi persenjata nukril mereka hingga setara dengan mili China. Namun, situasi ini tidak begitu mendesak ketika AAS merasa belum tersaingi. Namun, sejak tahun 2017, hubungan US-China mencapai titik balik yang signifikan, di mana AAS mulai kebakaran jenggot dan memandang China sebagai saingan utama dan musuh potensial. ICBM merupakan senjata dengan jangkauan terjauh dan daya hancur terbesar yang dimiliki oleh umat manusia salini. Senjata ini juga merupakan simbol kekuatan negara dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Uji coba rudal balistik ini adalah yang pertama kali dilakukan sejak 1980. Setelah 44 tahun, China melakukan uji coba jarak penuh rudal strategis. Meskipun Kementerian Pertahanan tidak mengungkapkan IP rudal yang diuji, media barat yang menganalisis lintasan penerbangan, menduga bahwa peluncuran dilakukan dari Pulau Hainan dan jatuh di dekat wilayah Tenggara Samudera Pasifik dengan jarak lebih dari 12.000 km. Saat ini, tentara PLA dilengkapi dengan tiga jenis ICBM, Tungfung 5B, Tungfung 31AG, dan Tungfung 41. Di antara ketiga jenis ini, Tungfung 5B memiliki jangkauan hingga 15.000 km. Tetapi karena peluncurannya tetap dan tidak ada di Hainan, maka rudal ini dapat dikesampingkan. Tungfung 41 juga memiliki jangkauan 13.000 km. Tetapi sebagai rudal paling canggih, tidak mungkin ditempatkan di lokasi yang dekat dengan garis depan seperti Hainan. Maka, kemungkinan besar rudal yang diuji adalah Tungfung 31AG, yang memiliki jangkauan maksimum sekitar 12.000 km, sesuai dengan pernyataan uji coba peluncuran penuh yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan China. Rudal balistik antarbenua adalah bagian penting dari latihan rutin pasukan roket China untuk memastikan keandalan dan keamanan senjata tersebut. Senjata ini diuji secara acak setelah diproduksi dan ditempatkan untuk memastikan kondisinya tetap baik. AS dan Rusia juga sering melakukan uji coba rudal strategis mereka. Contohnya, AS biasanya melakukan 1 hingga 3 kali uji coba rudal Minit Man 3 setiap tahunnya. Sementara, Rusia juga melakukan uji coba 1 hingga 2 kali termasuk uji coba rudal Sarmat yang baru-baru ini mengalami kegagalan. Sebagian besar uji coba rudal strategis China sebelumnya menggunakan lintasan tinggi untuk mengurangi jarak sebenarnya. Memungkinkan pengujian dilakukan di wilayah China. Korea Utara juga sering meniru metode ini untuk menguji rudal strategis jarak jauh mereka. Namun, metode ini tidak menguji kinerja sejati rudal. Oleh karena itu, pasukan roket China kali ini memilih uji coba jarak penuh yang sesungguhnya. Waktu peluncuran ini juga sangatlah tepat waktu mengingat ketegangan di kawasan Pasifik Barat. AS terus memanaskan situasi LCS dan mengadu domba Filipina untuk berkonfrontasi dengan China. Di samping itu, AS baru saja menyetujui penjualan senjata senilai 228 juta dolar ke Taiwan, mendukung kaum separatis di sana. Dalam kondisi seperti ini, uji coba rudal balistik ini tidak hanya untuk menguji kesiapan rudal, tetapi juga sebagai peringatan keras kepada negara-negara kurang bersahabat yang berani mengganggu kestabilan di negara Asia. Akankah ini menjadi awal dari babak baru ketegangan global? terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!